Intro Poresta dilaporkan ke Ombudsman Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sempot viralnya kerumunan masyarakat dalam pendaptaran vaksinasi masal yang berlangsung di Jalan Yosudarso pada Rabu 4 Agustus 2021 lalu perimbas pada pelaporan ke Ombudsman Kalteng Diduga adanya maladministrasi yang dilakukan Wali Kota Palangkarya dan Poresta Palangkarya Tim LBH Palangkarya melapor ke Ombudsman Kalteng pada Kamis 5 Agustus 2021 Direktur LBH Palangkarya Aryo Nugroho mengungkapkan jika kerumunan dalam pendaptaran maupun saat pelaksanaan vaksinasi bukanlah yang pertama Kerumunan masa saat vaksinasi disebabkan masyarakat panik tidak kebagian vaksin gratis Kepanikan masyarakat juga diakibatkan tidak terbukanya informasi mengenai target yang sebenarnya untuk masyarakat Kalimantan Tengah Berapa persen masyarakat yang harus mendapatkan vaksin? Ia menerangkan, Poresta Palangkarya dilaporkan ke Ombudsman Kalimantan Tengah karena penyelenggara ataupun ajakan untuk pendaptaran vaksin pada 4 Agustus 2021 tersebut berasal dari media masa, Poresta Palangkarya Menyikapi laporan tersebut, Kaporesta Palangkarya Kombes Polsandi Al-Fadiyan Mustafa mengatakan masukan dan kritik dari masyarakat diterima guna perbaikan kerja Poresta Palangkarya ke depan Ferry dan Andre untuk Tabingan TV